Informasi lainnya saudara, warga tiga desa yang berada di daerah relokasi korban erupsi Gunung Api Sinabung menghentikan empat truk yang bermuatan kayu. Truk ugal-ugalan saat dini hari. Warga relokasi geram dengan truk bermuatan kayu yang kerap melintasi daerah mereka selama empat bulan terakhir. Kempat truk diparkir di balai desa dan akan dikembalikan setelah rapat instansi terkait soal izin memotong kayu dan prosedur penebangan. Seringnya truk melintas ugal-ugalan, membuat jalan rusak dan mengancam rusaknya ekosistem karena dikhawatirkan akan menimbulkan bencana baru. Pada minggu ini kami berembuk untuk menahan sebabnya karena kami selama ini sudah dituduh oleh masyarakat kami semacam bergerak, sudah meriah, kira-kira sudah bersekongkol dengan pengusaha penemangan kayu yang kami tidak tahu itu sebenarnya siapa. Jadi untuk menyimpulkan supaya nanti lebih clear, kami ini menahan secara sengaja dengan masyarakat kami untuk bisa besok rapat. Terima kasih.